Intro Trailer takdir cinta yang kupilih episode 126 malam ini Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 Trailer takdir cinta yang kupilih episode 126 malam ini Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 Menyajikan cerita yang lebih seru dan menarik Trailer takdir cinta yang kupilih episode 126 malam ini Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 Bercerita tentang hubungan Novia dan Jeffrey yang semakin lengket Jeffrey dan Novia kini semakin lengket Bahkan Novia kini mulai berani mesra kepada Jeffrey Novia sengaja membuatkan Jeffrey puding Jeffrey ternyata sangat suka dengan puding pemberian Novia Bahkan Jeffrey menggoda Novia bahwa dirinya ingin order puding Novia Dengan cepat Novia menjawab bahwa ia akan membuatkan puding lagi untuk Jeffrey secara gratis Novia senyum-senyum sendiri saat tahu Jeffrey menyukai puding buatannya Di sisi lain, Tami mengatakan kepada Joe bahwa dirinya sudah menerima lamaran hakim Aku udah terima lamaran hakim Ujar Tami kepada Joe Joe yang mengetahui hal tersebut merasa sangat kaget Sementara itu, mama hakim menemukan kuitansi pembelian berlian Mama hakim menanyakan kepada anaknya untuk siapa cincin berlian itu dibeli Nantinya hakim akan kena marah sang mama karena ketahuan telah melamar Tami Hubungan Tami dan hakim tidak akan mendapat restu dari ibu Indri Lantas bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah hakim dan Tami batal nikah? Di scan lain, memperlihatkan Novia dan Jeffrey yang saling bertukar pesan Jeffrey berterima kasih karena Novia telah membuatkannya puding dalam sinetron takdir cinta yang kupilih SCTV malam ini Ia lalu bercanda apakah Novia membuka pre-order untuk puding tersebut Setelah membaca pesan Jeffrey, Novia senyum-senyum sendiri Ketika bertukar pesan, Novia berada di dalam sebuah mobil Sementara Jeffrey berada di kantornya Jeffrey juga bertanya apakah Novia bisa membuatkannya puding lagi lain kali Novia menyanggupi permintaan Jeffrey Ia lantas membalas candaan Jeffrey dengan melarangnya memakan puding banyak-banyak Novia takut Jeffrey bisa terkena diabetes Sementara itu, kisah antara Tami dan hakim masih berlanjut Tami tampak bertemu dengan Jonathan Ia lantas memamerkan cincin di jarinya Tami mengaku sudah dilamar hakim ke Jonathan Di tempat lain, Rizka yang terus mendesak Novia untuk terus gerkap mendekatai Jeffrey Karena menurut Rizka mereka adalah orang yang pendiam dan cocok Jeffrey merasa senang karena Bu Astri mengizinkannya untuk tetap bertemu Novia walau secara diam-diam Novia membuatkan puding kesukaan Jeffrey sebagai bentuk kepeduliannya kepada Jeffrey saat pergi ke kantor Jeffrey Pertemuan mereka tampak senang dan malu-malu Jeffrey mulai merasakannya bahwa Novia memperhatikannya Di sisi lain, setelah dari kantor tersebut Novia punya jadwal periksa di rumah sakit Novia mengingat bahwa ia belum datang bulan dan berpikir akan memeriksa hal tersebut Di sisi lain, Novia melihat Tami dikirimkan bunga dari hakim Begitu pedulinya hakim pada Tami, Novia melihat tulisan dari bunga tersebut bahwa ia menunggu jawaban dari Tami Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!